Jelaskan tadi guru kita Ustaz Syam ya bicara masalah tentang batasan-batasan seperti apa. Nah sekarang kita akan melihat terlebih dahulu ya, ada video ini seorang ayah ini hilaf menzolimi anak kandungnya sendiri. Ini dia tayangannya. Saat terhadap anak kandung ini terbongkar setelah sang ibu melaporkannya ke polisi. Saat itu sang anak sering mengeluhkan sakit saat buang air kecil. Selain mengaku hilaf, pelaku juga mengaku selama ini merasa kesepian karena ditinggal sang istri. Tersangka kemudian mengajak korban melakukan hal yang tidak seharusnya. Dengan bujuk rayu hingga akhirnya korban pasrah. Akibat perbuatannya, kini pelaku diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun. Ditambah sepertiga hukuman lantaran merupakan orang tua kandung korban. Naudzubillah min zalik, kita nggak tahu apa yang ada di otaknya nih kalau misalnya orang tua sampai tega gitu loh sama anaknya sendiri diperlakukan yang tidak sewajarnya gitu. Nah ini Ustaz Mualana, kita lanjut lagi ya. Seorang ayah ini kan pastikan akan membantu pekerjaan istrinya terutama ya kadang-kadang anaknya ini belum mandi lah atau mungkin habis buang kotoran gitu ya kan. Nah ini kan anaknya harus bersih-bersih, bapak harus bersih-bersihin. Nah di pada saat umur berapa nih yang namanya orang tua atau mungkin anaknya ini tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada bapaknya sendiri gitu loh. Atau mungkin anak laki-laki kepada ibunya sendiri, mau dijemah penjelasannya Ustaz Mualana. Makasih banyak Mas Padli yang punya dua anak perempuan. Ustaz Mualana belum tahu laki-laki perempuan anaknya ya. Ustaz Mualana. Ada satu perempuan. Laki-lakinya? Belum. Belum. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaat. Iya. Oh jemaat. Iya. Alhamdulillah. 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 Masa'alilasinina Muhammad. Alhamdulillah. Satu bentuk pujian dan syukur kita. Alhamdulillah di hari ini 23.1443 hijriah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkaan dan kemuliaan. Karena dalam satu hal ini tema kita bagus sekali karena berkaitan tentang bagaimana kita bisa menjaga diri kita. Oh ini 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 ini. Apa itu perihal namanya aurat. Ingat ya. Latak kerabuzina. Jangan dekati zina. Dari pandangan bisa melihat. Dari tangan bisa melakukan. Dari kaki bisa melangkah. Tapi yang menentukan adalah si. Nggak usah dibahas ya. Satu hal buat kita. Satu hal buat kita. Ternyata tadi piti tayangan ini membuat kita pembelajaran besar. Bahwa bisa jadi kemaksiatan itu datang dari sosok orang-orang terdekat kita. Makanya kalau berbicara tentang menjaga aurat. Menutup aurat. Batasan anak perempuan memperlihatkan auratnya kepada bapaknya. Itu sebenarnya ada banget. Karena yang pertama adalah ketika anak itu masih usia kecil. Kemudian ada nanti batasannya ketika dia sudah belum tahu apa-apa. Jadi kecil anak bayi dan sebagainya. Sampai usia beberapa tahun. Kemudian lima tahun. Kemudian balita. Tuh dua tiga. Balita. Bayi dibawa lima tahun. Nah setelah itu anak lima tahun sampai dia belum tahu apa-apa kan. Belum tahu apa-apa. Sampai tahu apa-apa. Sekali lagi. Sampai tahu apa-apa. Karena yang ketiga. Nah ketika dia sudah tahu sampai seterusnya. Kalau sudah tahu sampai seterusnya. Maka sama alnya. Betul tadi kota usasam. Sampai di mana dia terlihat. Di mana ada perhiasan. Sampai di situ aja. Dia pakai anting berarti bisa kelihatan. Dia pakai kalung bisa kelihatan. Itu. Tapi dalam al ini kita berbicara tentang bapak sama anak. Sekali lagi. Bapak sama anak. Ini batas auratnya. Tapi ketika dia anak itu mohon maaf mengetahui apa-apa. Belum tahu apa-apa. Tadi tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa. Belum tahu apa-apa. Ini. Ini. Tuh dua tiga. Ini. Kesini. Ini. Kesini. Apa ke ini. Apa ke ini. Dari dada. Dada ke lutut. Lutut. Jadi. Pernah pakai sarung? Pernah. Sarung. Kemben. Kemben. Apa? Itulah. Kalau kembeng itu kembeng. Kemudian kalau anak bayi. Satu sabit lima. Ini bagian sininya. Dalam al ini menutup aurat. Ada namanya aurat besar. Ada aurat kecil. Dari sini perbedaannya. Dan orang tua dalam al ini bapak betul-betul bertanggung jawab untuk menjaga kemuliaan rumah tangga. Dengan cara apa? Mengetahui. Ada namanya sifat malu. Anak kecil itu sudah biasa malu. Alhamdulillah anak saya. Kan tiga perempuan satu cowok. Tiga-tiganya enggak pernah saya mandi bareng. Enggak. Kadang kalau pergi berenang. Anak saya sudah malu. Alhamdulillah tidak mau tidur juga sama saya. Dan ingat. Tetap memperlihatkan kemuliaan di depan anak. Baik bapak ke anak termasuk anak diajarkan untuk ada rasa malu kepada orang tua. Itu sifat naluri manusia. Iya masya Allah. Saya menghindari banyak pertanyaan sebenarnya kalau mandi bareng sama anak. Namanya anak kecil kan suka nanya-nanya ya kan.